Tapi ini seru banget buat mainan Hi guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau bikin video Berang unik lagi, part yang gak 9 Gila ya guys, selalu udah hampir 10 part Aku bikin episode barang unik ini Dan kalian gak bosan-bosan Dan sebelum lagi videonya, jangan lupa tombol like, comment, share, subscribe ke channel ini karena super gratis Dan langsung kita ke barang yang pertama Oke guys, jadi yang pertama ini alat pemancur galon Dan ini harganya lumayan cukup mahal sih guys Harganya Rp150.000 Nah ini tuh biasanya ditujukan ke orang-orang yang gak pake dispenser Atau kayak galonnya tuh ditaro di lantai Lebih ke untuk anak kos-kosan sih ya Tapi harganya mahal banget guys Tapi ini portable loh, aku kaget Aku kira kayak pake listrik itu kan Soalnya dikasih ini Ternyata ini buat ngecharge Nih ya, liat ya guys Ini ada tombol on sama off-nya Dan lalu sekarang kita coba nyalain ya Nah jangan lama-lama nanti takut baterainya abis kita perpoku Dan sekarang kita akan coba ke galon Oke guys, ini dia galonnya Dan sekarang kita akan buka Nah lalu kita pasang ini Nah Cuman ini agak kayak kendor gitu tuh guys Ya agak-agak hati-hati aja sih makanya Terus ini, tinggal pencet Airnya kecil Gak deres Agak lama ya Cuman oke gak sih 150 ribu? Kemahalan ya Aku sih lebih pilih yang digunit Itu keluarnya lebih deres Terus harganya lebih murah Kalau yang ini gak cape sih Cuman lama Hurt it gak? Enggak ya Kemahalan Walaupun tinggal di charge Tapi keluarnya tuh kecil Mungkin 1-10 Untuk orang yang mager mungkin 7 Oke guys, kita lanjut ke barang selanjutnya Oke guys, selanjutnya Ini aku langsung review 2 barang Karena dia 1 kegunaannya Yaitu Alat mencet odol Ini ada 2 Pak tebak harganya berapa? Salah Kalau yang ini? Jadi yang bener tuh Ini ya guys Harganya 2 ribu Tapi ada juga yang jual 1.300 Jadi yang ini aku beli 2 ribu Terus ini Emang aku udah pake Sejak berbulan-bulan lalu Aku beli 1.300 Dan yang ini Lebih mahal sedikit 2.500 Murah banget ya Kalian harus beli ya Aku gak mau tau Pokoknya kalian harus beli Karena Ini tuh berguna banget Bergunanya tuh nih Lihat ya Ya aku diratain odolnya Pemberatainnya Tadi padahal ini udah sengaja Dari kemarin Beberapa hari yang lalu Aku pake acak-acakan Guys Tuh aku udah happy Puter dulu Coba kita acak-acak ya Misalnya kayak gini nih Aku kalau pake odol Selalu terburu-buru Kurang lebih seperti ini nih Lihat ya Tapi kita tinggal masukin aja Cuuu Emang ini masih sisa dikit sih Cuman dia Tuh Tuh Uuuu Langsung kayak rata gitu Terus ini Tinggal dilurusin Tinggal kayak gini doang Menurut aku ini Sepuluh persepuluh sih guys Kalau yang ini aku belum pernah coba sih guys Kalau yang ini gimana ya Car pakenya Oh harus dimasukin Nah Wih Tungguin loh Aku ngerti loh Biasanya aku ngeliat lama Terus gak ngerti Nah jadi ada kayak Masukannya gini Oke lalu kita Puter ya Yuk Yuk Waaah 2.500 loh Wuuu Cuman mari kita liat ya Apakah dia kayak bersih Kayaknya Ini lebih bagus guys Ternyata ada harga ada barangnya Dia lebih mahal 500 perak Ternyata lebih bagus Sumpah dia Bener-bener langsung rata 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 banget guys Ini kalian harus Aku kayaknya mau pakein Ini sih Mungkin dari sekarang sih Kalian pokoknya harus punya antara ini Atau yang ini ya Karena harganya udah kayak Lebih murah daripada cimol Dan ini bener-bener tuh Tuh Setipis itu Mau? Wih Langsung ada yang mau Karena gak semua barang unik yang berguna tuh ya Aku pake di kehidupan sehari-hari guys Ini emang melenceng Bukan barang-barang dapur Tapi ini aku mau banget Kalian harus tau ya Karena Ini bener-bener 10 per 10 dodo nya Eh gak sih Ini 10 per 10 kan Ini 11 per 10 Karena bener-bener Gak ada sisa ya Oke guys Jadi Itu dia review barang unik Kali ini Ini kali ini Part kamar mandi Dan kita lanjut ke barang selanjutnya Oke guys Selanjutnya ini masih part kamar mandi Dan ini emang udah aku beli Beberapa bulan lalu juga Cuman kalo misalnya kalian sering scroll scroll Peranjang orang Pasti kalian tau sih ini Ini harganya juga Gak terlalu mahal Harganya tuh 7.700 Ini tuh kayak apa ya Kayak buat wangi-wangi di toilet gitu guys Jadi kan ini closet Terus suka ada yang tempelan Yang buat biar seger Yang biar gak bau itu kan Nah ini tipenya stempel Tapi ini stempelnya lucu nih guys Kalian liat ya Nih bentuk dalemnya tuh kayak gini Terus tinggal dimasukin aja nih Ini kan ada kayak Jigi-jaga-jigi-jaga-jigi-jaga Tinggal dimasukin aja Abis itu diapain ya Ditekan kayaknya Kayak gini Teken Abis itu diputer Tuh Wih Bagus ya guys Ditek Ditek Giniin Teken Puter Teken Puter Jujur ini saya tes pahing banget Tapi Kalo misalnya kalian Cuma mau lucu-lucunya doang Mungkin ini oke Tapi kalo Untuk awet dan wangi Wanginya tuh Dikit Banget Jadi Seperti ini bentuknya Dari jauh Kalian kaget kan Pasti disini ada Wastafel tiba-tiba Jadi dari aku nih Nilainya untuk kegunaannya Kegunaannya sih hampir gak ada ya Hampir gak wangi Dan Kalo misalnya kalian mengharapkan ini Memberikan wangi Dan kebersihan seperti Makhluk-makhluk seperti dia Itu gak akan ada Baunya sih Tapi kalo untuk lucu-lucuan Ini lucu banget Jadi dari aku Ini 2 perspulsi Walaupun lucu Tapi gak ada gunanya Oke guys Kita lanjut lagi Ke barang selanjutnya Guys Selanjutnya ini ada Barang yang aku lupa di tiktok Abis itu orangnya tuh Kasih link ke keranjang Untuk beli ini Nih ini jadi Pukusan Tapi dia Unik banget sih Jadi dia tuh dikasih 4 kaki gini Nih Yang aku cabut ya Kayak gini Terus ini bisa dicabut-cabut Kayak gini Jadi dia gak makan tempat Sama sekali buat nyimpennya Tuh Kayak gini Terus bisa di Tuh Bisa sampe diratain kayak gini Ini bener-bener gak boros Dan bisa dilebarin Sampai selebar ini Terus itu Biar gak nyentuh panci Dikasih kaki deh Ini harganya Tebak pak berapa Salah 25 ribu Murah ya Aku pas tau juga kaget sih Tinggal ditaruh aja Tapi ini kalo pancinya Lebih lebar lagi Lebih oke sih Cuman aku udah bisa Lihat minusnya sih Dia kayak ada kayak ginian Untuk mempermudah mengangkatnya Cuman malah jadi bikin space-nya Jadi kecil-kecil gitu Ini aku udah mantau Taruh di sekelilingnya Jadi untuk kukusan-kukusan yang Dikit mungkin oke Cuman Gak bisa terlalu banyak Tapi ini jadi Gak bisa ditutup Gara-gara Kurang gede pancinya Jadi kayak Uih Pas banget Di kukusannya Kalo sekalian gak punya panci yang khusus kukusan Ini worth it banget sih Menurut aku Kalo aku liat bisa tutup Ditutup pake panci kayak gini Mungkin ini Kayaknya ini 10x10 gak sih? Enggak Kenapa? Cucinya susah Iya sih Cucinya susah Karena dia dilipet kan Jadi sebenernya nih Lihat deh Di kini-gininya tuh mungkin ada selah-selah Blah-blah-blah Iya sih Aku boleh kepikirin Cucinya susah Apalagi kurangnya Bahannya kurang tebel Mungkin kurang awet ya Cuman jangan di judge Kurang awet juga Soalnya aku pernah beli keranjang baju Yang bahannya tipis banget Yang pas aku mau beli Ada orang ngomong gini Jangan yang itu loh Ntar gampang rusak Bertahun-tahun gak rusak-rusak Guys selalu pake Padahal aku kasar banget orangnya Sepertinya terlalu cepat Untuk men judge seperti itu Cuman bahannya emang tipis Gak terlalu tebel Cuman itu Ya itu untuk memudahkannya Dilipat seperti itu Jadi untuk aku mungkin 9x10 kali Satunya disusah nyucinya ya Tapi mungkin terlalu tinggi juga Aku ngasihnya Cuman gak apa-apa Hari ini aku lagi baik hati Nah guys Jadi ini udah jadi Hasilnya bagus banget Makanannya kering Dan matangnya juga merata Oke guys Kita lanjut lagi Ke barang unik selanjutnya Oke guys Jadi selanjutnya Dia ada cake decoration pen Kalau misalnya kita Di plastik Piping bag biasa Ini di Kayaknya bentuk suntikan gitu Nih Dari tadi kan bapakku yang tebak Sekarang kamu yang tebak Kamu kan suka masakan Ini tebak harganya berapa? 35.000 Salah Harganya Aku sih belinya lumayan Cukup mahal Tapi kayak pas aku searching-searching Ternyata ada yang lebih murah Aku beli harganya 9.000 rupiah Cuman tadi pas aku searching Ada yang harganya 7.000 rupiah Tapi ini canggih banget Ini ada banyak banget tuh Lihat guys Walaupun agak-agak geradakannya Tuh Kita cobain yang ini deh Yang bentuknya star Coba kita pasang Ini sih Kayak geradakan gitu loh Plastiknya kayak ininya aja Ngarata Terus ada beberapa yang kayak Tulet deh Kita pasang Kita puter Lalu Ini juga bisa dibuka Terus kita masukin buttercream Terus itu kita coba ya Ini agak-agak salah Salah kedua belah pihak sih guys Salah buttercreamnya iya Salah ininya juga Iya Ini tuh kayak banyak bubble-bubblenya gitu loh Cuman ini berhasil sih Tuh kayak Dia yang nahan Tapi bentuknya jelek Lihat gak sih Kayak banyak air bubbles-air bubbles-nya gitu Aku gak tau salah ininya Atau salah siapanya Coba kita ganti ya Ganti seruput Agak bagus Cuman sebenernya ini kan lurus Tapi dia ada kayak tekstur garis kecil gitu Jadi untuk yang bagus banget sih Enggak ya Cuman oke lah Agak berantakan hasilnya Ini misalnya aku mau nulis nama aku ya Terus ini pengaplikasian nulisnya tuh agak susah guys Susah Ya ada harga ada barang ya guys Mungkin ini Kalo untuk anak-anak main bikin kue Seru sih Cuman kalo untuk bener-bener yang kue bagus gitu Kayak gak ada ya guys Kayak agak geradakan Oke guys Aku punya satu alat lagi yang Mirip-mirip fungsinya sama ini Kita langsung lanjut aja ke barang selanjutnya Oke guys Selanjutnya ini ada alat-alat yang sejenis Cuman Agak beda bentuknya Sekarang kamu tebak lagi berapa harganya 12 ribu Yang ini malah mahal 32 ribu Tapi ini keliatan Kalo dari seruputnya sih Kayak high quality gitu ya tuh Aku ngertanya ini apa namanya Kayaknya sih seruput Nah jadi caranya kita masukin ke dalam sini Eh salah ini dulu Gini dulu Ini aku isinya kebanyakan guys Mestinya dia harus bisa digituin Tapi nih liat ya Ini lurus ya Tuh Liat gak sih kayak lebih rapi gitu Tuh Nih Oke tadi kan Kalo ini tangan aku yang tremor ya Cuman dia gak ada tekstur garis gitu loh guys Terus ini kebanyakan nih gimana ya Aku harus buang dulu sebagian Kayak Nah jadi dalam keadaan seperti ini Ini biasanya kayak udah nanggung Baru dipencet Tuh Kayak lebih rapi kan guys Daripada yang tadi Padahal yang nulis orangnya sama Yang tadi tuh Kalo gak mau pake alat ini Yaudah plastik paypepek dibolongin bulat Juga bakal lebih rapi sih Daripada alat yang tadi Sebenernya Kayak pembuat-pembuat gue di Youtube-Youtube Aku liat juga kayak Gak pake alat kayak gini sih Taraaa Happy birthday D Salah tulis Tapi ya Oke lah Hmm Berarti bukan salah buttercreamnya ya guys Soalnya tuh bisa rapi banget tuh Dari aku ini mungkin skornya 7 Kalo yang tadi 2 sih Kalo mungkin dikasih buat anak-anak Buat bikin-bikin kue-kue asal-asal gitu Mungkin anak-anak tuh seneng banget Cuman kalo untuk yang bagus ya Tadi seperti yang aku bilang Tidak kurang rapi ya Oke guys kita lanjut lagi ke barang selanjutnya Oke guys selanjutnya Aku pikir tuh nih kayak penjepit makanan Cuman bulat biasa Tapi ternyata Ini punya fungsi-fungsi lain yang Aku kaget pas aku beli Karena aku gak terlalu baca ya Terus pas aku mau cek harganya Aku baru kaget guys Pak tebak panik harganya berapa Pasti bener sih Gak terlalu jauh pasti papa tebaknya Lagi sekali lagi Nah ya sekitaran segitu 7.700 Murah ya alat-alat masak jaman sekarang ya Jadi selain buat capit Makanan Ternyata tuh fungsi utamanya buat telur guys Buat capit telur nih kan Biasa kayak capitan telur Kayak telurnya petala apain nih Sangat melindungi posisi telurnya Dan fungsi lainnya Kalo misalnya dikunci gini Dia sebut kocok telur Jadi bener-bener alat serba telur Oke guys sekarang kita akan coba Untuk kocok telur ya Dia rumah jadi bebek Guys ini sebenernya tips yang semuanya orang tau sih Cuman pas aku bocil aku kayak agak-agak Jadi aku sering melakukan ini Kayak tadi kan telurnya busukan Jadi kalo misalnya telurnya udah lama Kalian buka dulu di gelas biasa Baru deh kalo udah aman kalian tuang Semua orang harusnya tau sih Kecuali bocil ya Belum mengalami kebusukan telur Oke nah sekarang kita akan coba Untuk kocok telurnya ya guys Kita kasih bumbu dulu Kasih bumbu Kecil lada Lalu kita kocok Sebenernya agak-agak gak guna sih Kalo buat kocok telur ya Kayak bisa pake garpu ya Ini bisa sih buat kocok telur Cuman agak lebih lama dan kayak Untuk apa gitu Oke sekarang kita akan coba Fungsi keduanya Untuk ambil telur yang udah mateng Sambil kita coba alat lain Yang agak berhubungan ya Oke guys kita lanjut ke barang selanjutnya Oke guys jadi barang selanjutnya Adalah alat tau isi kematangan telur Nah jadi ini ada egg timer Ini tuh tapi bukan timer yang Habis digeser-geser Atau bakal bunyi Gak pake listrik sama sekolah Gak pake listrik ya Gak pake batu baterai Dan ini harganya tebak berapa 10 Yang 15 25 ribu Kayak resim Kayak resim cuman dalemnya tuh kayak ada Satu gak tau ya Jadi ketika kita masukin Dia kayaknya nunjukin tingkat-tingkat kematangannya gitu guys Papaku tuh kalo misalnya aku beli barang unik Papaku tuh kayak gini loh guys Kayak ini buat apa ya pak? Padahal aku yang beli Tapi papaku bisa tau guys Ya Kalo yang ini papaku tuh kayak nanya Ini pengisinya buat apa? Gimana caranya Terus aku gak mau kasih tau Aku mau kasih tau ya sekarang Jadi Caranya cuman kayak gini sih Masukin bareng-bareng kan Itu masukin 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 juga ya Masukin Cuman kayak gini sih Jadi Pas masuk Itu si kuning-kuningnya ini nanti berubah Kayak berjalan gitu Pinggirannya udah udah putih ya Tuh pinggirannya mulai putih Nah artinya pinggirannya udah mulai mateng tuh Ngerti gak sih? Tuh Jadi makin ke dalam Makin ke dalam dia Iya berubah warnanya tuh Lihat deh berubah warna Tuh jalan kan Bawanya udah mulai Tadi kan bawanya enggak Tuh guys udah mulai Kuningnya kayak Tinggal ininya aja Kayak aku mau angkat dulu deh Aku mau angkat dulu Oke guys Ini aku angkat dulu Yang salah satu Ini di tingkat kematangan yang Telurnya Hampir mateng ya Oke guys Ini aku angkat lagi Satu Yang kayak between Yang merah sama yang Kedua itu Hampir aja Ini udah dingin Udah pesawat Tiba-tiba Oke Kalau gak ingin nih Tengahnya Keliatannya tuh agak masih Merah-merah dikit Kayaknya ini Yang paling umum deh Angkat kematangan Ini kita angkat aja Eh Eh guys Lupa guys Masih ada satu Untung ya Oke kita tunggu Sampai putih Lihat deh Merah-merahnya udah berubah Jadi kayak pink-pink-pink gitu Nanti dia bakal berubah Jadi putih Bersih Bersih Bener-bener dalamnya Jadi putih Udah kali ya Kita angkat Coba ya Uh Bener-bener perfect Cucinya kayaknya juga gak terlalu ribet ya Oke Ini kita angkat juga Coba aku mau coba masukin ke dalam es batu Ah Tara Dia menguning Nggak sih Nggak secepat itu sih Tapi iya Tuh Lihat tuh Tadi dia kan putih banget kan Ini agak menguningnya Tapi menguningnya dari luar Karena kan Es batunya dari luar Belum terlalu dingin lagi Jadi dia kayak agak ngelatek-ngelatek gitu Sebenernya gampang sih Ngupas telur Harus tunggu bener-bener dingin gitu kan Oke guys Kita skip dulu ya Soalnya Kita masih ada Barang unik Tentang telur lagi Sambil kita tunggu dingin Supaya ngupasnya lebih mulus Oke guys Jadi selanjutnya ini Ada alat seputar telur lagi Mungkin kalian udah pernah dengar Kayak isi lainnya sih Namanya Golden Egg Maker Jadi itu sebenernya bukan Telur yang berberemas Tapi Kuningnya sama putihnya ini Bercampur di dalam sini Makanya jadi agak kekuning-kuningan Makanya bilangnya Golden Egg Cuman Beberapa tahun yang lalu Mungkin aku udah pernah lihat juga Caranya di internet Cara tuh kalian Masukin telurnya kokos kaki Abis ini puter-puter gini Tapi kokos kakinya jangan bekas Pakai ya Yang baru aja Atau baru dicuci Kayaknya masih oke deh Soalnya kan kulitnya doang ya Alatnya lumayan cukup unik sih guys Menurut aku ini harganya 45 ribu Lumayan cukup mahal Ini jadi di atas sama di bawahnya Ada silikon gitu Tuh Silikon gitu Agak diteken telurnya sih Aku takut paca Dan kita kocok sekitar Sampai capek aja mungkin ya Oke kita puter-puter Sampai Sampai kuningnya tuh pecah di dalam Habis itu kekocok-kocok Sampai rata ya Cukup kali ya Kayak udah beda gitu Kayak Cuskin Tapi ini seru banget Pulut mainan Oke guys lanjut Ke telur yang Yang urutannya sudah berguling-guling ya Semoga aku gak salah Gak aku kopek plam-plam guys Gak apa-apa Bupak-bupak Yang penting kan kita mulet dalamnya aja ya Bisa gak ya Dia kayak pake heks-heks Lipat gitu Bisa loh Lihat deh guys Dia kalau misalnya telur ada dingin tuh Lebih mulus Lebih gampang kopeknya Enjur banget sih guys Oke kita belek ya Ini arusnya tuh yang paling gak mateng Waduh Masih bener-bener cair Waduh Waduh Oke guys Itu berarti bener ya Oke guys Ini untuk tingkat matangan yang Agak sedikit matang ya Sebenernya kalau kayak gini Kita agak bingung sih Buat nilai bener atau enggaknya Gimana Cuman ya Wah Yang ini gak gitu beda jauh Sama yang tadi ya Tuh Oke Ini akan aku taruh disini Lalu Harusnya ini tuh mateng yang kayak Kuningnya doang ya Yang mentah Harusnya ya Coba disini ya Tuh Tuh Ini busuk gak? Enggak ya? Nggak usuk sih Loh Kayak Kok sama semua kayak gini? Pairku yang salah Kenapa ini? What happen bro? Golden egg Golden egg Crispy and delicious Jadi kayak gorengan ini mungkin jadi bisa resep dagangan juga nih Kayaknya ini lebih aman pake kos kaki tau Dan yang ini harusnya bener-bener mateng sempurna Berarti kalau ini gak mateng sempurna Berarti alatnya hoax ya Ini harusnya mateng semua Soalnya tadi alatnya udah putih semua kan Buka ya Ibu-ibu Hah? Ini harusnya yang kedua Kenapa ini masih belum mateng? Berarti alatnya tidak akurat ya guys Jadi kurang tepat ya guys Mungkin harus gini loh guys Kayak Nggak diliatin tandanya Tapi kayak diingetin Oh biasa aku masak putih semua Tapi dia kayak gini nih Mungkin biasanya kayak gitu Cuman kalau untuk lebih pasti Pake timer sih guys Kayak daripada kalian pas buka Terus kayak Wah Kayak tadi aku Kita coba buka ini nih ya guys Oke guys Ini udah bisa dikopek Tuh Kalau misalnya dibiarin di dalam air es Sebenernya gampang banget dikopeknya Wah ini dia telur emas Yang kita cari Jadi belum mateng nih Jadi dia meletus tapi belum mateng Aku penasaran sama rasanya guys Coba ya Kita makan tanpa bumbu Dingin lagi Kayak putih telur biasa Cuman creamy dikit gitu Kalau saran aku sih Bentar jangan dibeli Kayak Pegi gos kaki aja Lebih nggak rentan pecah Jadi itu pecah di dalam mesin Aku yakin guys Tapi Mungkin salah aku juga yang muternya Tapi ini kalau misalnya kalian Nggak suka kuning telur ya Ini jadi kurang berasa loh kuning telurnya Jadi kayak putih telurnya aja Enak sih It's luar biasa sih Mungkin kalau mau coba pakai kose kaki aja sih guys Karena alatnya lumayan cukup mahal ya 40 ribuan Oke kita lanjut ke barang yang terakhir Oke guys Selanjutnya barang terakhir adalah Alat untuk pengukur kesamaan ukuran roti Ini harganya Tebak berapa deh? 20 ribu Salah coba sekali lagi lebih mahal 75 ribu 70 ribu Mahal banget ya? Mahal banget tuh Cuman kayak gini dulu Cuman nggak tau ya Mungkin bikinnya susah Dimasukin kayak gini Terus aku pisau roti aku ilang juga Tapi ini harusnya bisa guys Sudah aku asah Agak susah ya Kayak posisinya gimana gitu Dan dia nggak sampai bawah Kotong lagi Ini belum apa-apa aja udah miring nih Tapi salah aku sih Kayak akunya kurang gitu Hah? Kayak dua gitu Oh iya? Apa ini? Dari mana? Oh 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 Mungkin ini buat penjual roti oke sih Cuman kayaknya ada banyak barang yang lebih bagus ya Bagus nggak sih? Agak ribet ya Kayak Enggak masalahnya mau cari roti yang belum dipotong aja susah Ini aja miring tuh guys Lihat deh dari atas deh Miringnya pake alatnya Coba aku potong ya Dari sini deh Hmm Kayak lebih rapi malah Oh ini susah sih Ini hard sih Tuh Maksudnya ini kayak Ini jangan dihitung lah Ini kan sisa Tuh Lebih rapi nggak sih? Daripada ini Tuh yang biasa lebih rapi Iya kan? Jadi alatnya udah mahal Cucinya Susah Jadi mungkin 2 pers 10 kali ya alatnya Guys Oke guys Jadi itu dia video barang onek dari aku Menurut aku alat-alat yang paling wow itu apa ya? Bentar aku udah lupa Odol Teman-teman odol itu Kayak murah Kayak kalian beli tuh nggak berasa nih Kayaknya harusnya nggak berasa sih Soalnya jajanin 5 ribu nih Itu 2.500 paling mahal Kayak kalian harusnya bisa cari yang 2.000 Tuh yang 1.300 ada guys Itu sih yang kalian harus punya Dan yang paling kurang tuh Yang ini sih guys Soalnya ini paling mahal Dan paling kayak Belum melihat Keperluannya dimana sih Itu sih guys Oke guys Jadi itu video dari aku Sebelum kalian suka sama video kali ini Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ke channel ini karena seperti itu guys And see you in the next video Bye